Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stasiun kerja tersebut C. Jelaskan peranan statistika deskriptif dan statistika inferensial dalam proses perbaikan Baik, untuk bagian A, sebutkan dan jelaskan stasiun kerja yang akan saudara pilih Nah, contohnya disini saya memilih stasiun pemeriksaan kualitas pada pabrik manufaktur Nah, di mana stasiun ini merupakan tempat di mana produk akhir diperiksa Untuk memastikan apakah terpenuhi standar kualitas atau belum sebelum dikirim ke pelanggan Yang B, sebutkan dan jelaskan tentang apa yang akan saudara perbaiki dari stasiun kerja tersebut Nah, disini saya ingin memperbaiki dua hal yaitu pertama efisiensi pemeriksaan Di mana saya akan memperbaiki proses pemeriksaan agar jadi lebih efisien Yang B, pengumpulan data di mana saya akan mengimplementasikan sistem pengumpulan data yang efisien untuk mencatat dan menganalisis hasil pemeriksaan Pertanyaan yang C, jelaskan peranan statistika deskriptif dan statistika inferensial dalam proses perbaikan tersebut Untuk bagian statistika deskriptif, disini digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data pemeriksaan kualitas Di mana termasuk perhitungan rata-rata standar deviasi dari hasil pemeriksaan tersebut Nah, informasi ini akan membantu dalam memahami tren dan pola kualitas produk Untuk yang statistika inferensial, disini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel Nah, contohnya kita dapat melakukan pengujian hipotesis jika ingin mengetahui atau menentukan produk-produk mana saja yang sudah sesuai dengan standar kualitas Nah, disini kita akan melibatkan uji T, uji C-square, dan uji-uji lainnya untuk mengambil keputusan apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak dengan hasil pemeriksaan standar kualitas yang sudah ditentukan Selanjutnya, yaitu soal nomor 2 Diberikan n sama dengan 8 dengan hasil pengukuran 3, 1, 5, 6, 4, 4, 3, 5 Pertanyaannya, hitunglah rentang Yang B, hitunglah rata-rata sampel Yang C, hitunglah varian sampel dan simpangan baku Nah, untuk soal yang pertama yaitu rentang atau disebut juga dengan range Untuk rumus range itu sendiri, yaitu X maksimum dikurang X minimum Kita lihat dari data yang diberikan, nilai paling maksimum yang kita punya yaitu angka 6 Dan nilai minimum yang kita punya yaitu angka 1 Sehingga 6 dikurang 1 sama dengan 5 Selanjutnya, itu rata-rata sampel Rumus rata-rata sampel yaitu sigma XI per N Nah, sigma XI ini kita jumlahkan semua nilai hasil pengukuran dibagi dengan N sebanyak 8 Yaitu, kita dapatkan 31 per 8 sama dengan 3,875 Selanjutnya, yaitu menghitung varian sampel Varian sampel ini simbolnya S kuadrat Dimana rumusnya sigma XI dikurang rata-rata dikwadratkan per N kurang 1 Nah, jadi disini kita kurangkan setiap nilai XI dengan 3,875 Yang merupakan rata-rata yang sudah kita dapatkan sebelumnya Kita kuadratkan Begitu selanjutnya dibagi dengan 8 dikurang 1 Sehingga kita dapatkan nilai varian sampelnya yaitu 2,410 Selanjutnya, yaitu simpangan baku Simpangan baku ini merupakan akar dari varian yang dilambangkan dengan S Karena varian sudah kita dapatkan sebelumnya Sehingga dapat langsung kita cari dengan akar dari 2,410 Dan dapatkan simpangan baku sebesar 1,552 Baiklah, untuk soal selanjutnya Tabel berikut ini menunjukkan hasil penimbangan berat badan seribu orang Penduduk dewasa di suatu kota Pada soal diberikan informasi mengenai tabel distribusi frekuensi Untuk pertanyaan yang A yaitu gambar histogram dari data tersebut Kalau rekan akan ketahui Histogram ini merupakan representasi gambar data Menggunakan batang persegi panjang yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya Dengan garis horizontalnya berisi rentang nilai tengah Dan garis vertikalnya berisi frekuensi Hal pertama yang harus rekan akan lakukan yaitu membuat garis horizontal Menggunakan skala dari nilai tengah Kemudian membuat garis vertikal dengan menggunakan skala frekuensi Lalu setelah itu rekan akan dapat membuat grafik batang dengan tinggi menyesuaikan dari frekuensi intervalnya Seperti pada gambar Untuk soal yang B yaitu hitung rata-rata dari berat badan Untuk mencari nilai rata-rata Diperoleh dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas Dikali dengan titik tengah Dibagi dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas Jadi untuk menentukan nilai rata-rata itu Rekan akan perlu mengalihkan frekuensi pada kelas 1 Dikali dengan titik tengah pada kelas 1 Frekuensi pada kelas 2 Dikalikan dengan titik tengah pada kelas 2 Hingga pada frekuensi kelas 10 Dikalikan dengan titik tengah pada kelas 10 Setelah rekan-rekan mengalihkan frekuensi dengan titik tengah Rekan-rekan dapat menjumlahkan perkalian dari frekuensi dengan titik tengah Seperti pada gambar berikut ini X ini merupakan sigma dari FI dikali XI dibagi dengan sigma FI Di sini sudah dicari bahwa nilai FI XI itu jumlahnya 80.600 Dibagi dengan banyaknya frekuensi Pada soal telah diberikan informasi mengenai banyaknya frekuensi itu ada 1000 orang Jadi untuk menentukannya yaitu 80.600 Dibagi dengan 1000 yaitu 80,6 Jadi rata-rata berat badannya adalah 80,6 Soal selanjutnya yaitu hitung median berat badan Di sini diberikan numus median dari data berkelompok Yaitu tepi bawah ditambah dengan setengah N Dikurang frekuensi kumulatif kurang dari kelas median Dibagi dengan frekuensi kelas median Dikali panjang kelas median Rekan-rekan harus dapat mengetahui terlebih dahulu Kelas mana yang memuat nilai tengah Untuk menentukannya yaitu setengah N Setengah dikali 1000 yaitu 500 Jadi pada tabel distribusi frekuensi ini Rekan-rekan harus mencari kelas mana yang memuat frekuensi ke 500 Yaitu terdapat pada kelas 5 Setelah rakan-rekan mengetahui kelas yang memuat nilai tengah Rekan-rekan dapat langsung memasukkan pada rumus Di sini untuk tepi bawahnya yaitu 70 dikurang dari 0,5 69,5 Ditambah dengan setengah N Setengah N ini yaitu setengah dikali 1000 Dikurang dengan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median Untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median Yaitu penjumlahan dari frekuensi-frekuensi Pada kelas yang ditentukan nilai tengahnya Tadi kita tentukan bahwa kelas yang memuat dari nilai tengah Yaitu kelas 5 Jadi untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median Yaitu frekuensi pada kelas 4 Ditambahkan dengan frekuensi pada kelas 3 Ditambahkan pada frekuensi kelas 2 Dan ditambahkan pada frekuensi kelas 1 Dihasilkan frekuensinya yaitu 270 Dibagi dengan FI FI ini merupakan frekuensi dari kelas median Berarti frekuensi pada kelas 5 yaitu 250 Dikali dengan 10 10 yaitu panjang kelas median Untuk menentukan panjang kelas median Yaitu 80 dikurang 70 10 Setelah didapatkan keseluruhan dari parameter Rakan-akan dapat langsung menghitung Dan didapatkan hasil mediannya yaitu 78,7 Selanjutnya nomor 3D yaitu Hitung simpangan baku berat badan Jadi simpangan baku adalah Persebaran data pada suatu sampel Untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-ratanya Jadi jika nilai simpangan bakunya semakin kecil Maka akan semakin mendekati rata-rata Di sini diberikan rumus dari simpangan baku Rumus simpangan baku terbagi menjadi rumus-rumus apabila diketahui sampelnya Dan rumus apabila diketahui populasinya Pada soal dijelaskan bahwa kita diberitahu tentang sampelnya Yaitu penduduk dewasa di suatu kota Sedangkan populasinya yaitu penduduk di suatu kota Rumusnya yaitu akar dari FD, buka kurung, nilai tengah Dikurang dengan rata-rata Dikuadatkan, dibagi dengan n-1 Jadi rekan-rekan dapat menentukannya dengan cara Titik tengah, dikurang dengan rata-rata yang sudah kita cari pada soal 3B Kemudian dikuadatkan dan dikali dengan frekuensi Begitu seterusnya sampai pada kelas 10 Setelah ditentukan, baru rekan-rekan dapat menjumlahkan keseluruhannya Dan didapatkan nilainya 330.640 Sesudah itu, rekan-rekan dapat langsung memasukkan ke dalam rumus Jadi simpangan baku sama dengan akar dari 330.640 Dibagi dengan n-1 Sudah kita ketahui bahwa n-nya adalah 1.000 N dikurang 1 adalah 999 Setelah itu, kita dapat menghitung perhitungannya Dan didapatkan simpangan baku 18,19 Selanjutnya, soal nomor 4 Selama musim perdana Liga 1 di Indonesia Tim medis mendokumentasikan 256 cedera yang menyebabkan hilangnya waktu partisipasi pemain Hasil penyelidikan ini dilaporkan dalam jurnal olahraga nasional yang ditunjukkan pada tabel berikut Maka tentukanlah A. Probabilitas kejadian M B. Probabilitas kejadian T C. Probabilitas kejadian M dan kejadian T D. Probabilitas bersyarat terjadinya peristiwa T setelah terjadinya peristiwa M E. Probabilitas bersyarat terjadinya peristiwa B setelah terjadinya peristiwa L F. Probabilitas S komplement Penyelesaian nomor 4A Probabilitas kejadian M sama dengan frekuensi kejadian M per ruang sampel Yang dapat kita ketahui pada tabel Pada frekuensi M itu ada 154 dengan ruang sampel 256 Maka 154 per 256 sama dengan 0,602 Penyelesaian nomor 4B Probabilitas kejadian T sama dengan frekuensi kejadian T per ruang sampel Yang dapat kita ketahui juga pada tabel yaitu frekuensi pada kejadian T 155 dan ruang sampelnya ada 256 Maka 155 per 256 sama dengan 0,605 Penyelesaian nomor 4A yaitu probabilitas kejadian M dan kejadian T sama dengan frekuensi kejadian M dan T per ruang sampelnya Dapat kita lihat pada tabel frekuensi pada kejadian M dan T yaitu 88 dengan ruang sampel 256 Maka 88 per 256 sama dengan 0,344 Pada penyelesaian nomor 4D yaitu probabilitas bersyarat terjadinya peristiwa T setelah peristiwa M terjadi Sama dengan probabilitas kejadian T dan M per probabilitas kejadian M Dapat kita lihat probabilitas kejadian T dan M itu ada 88 per 256 88 per 256 dengan probabilitas kejadian M itu ada 154 per 256 Maka hasil perhitungannya yaitu 0,344 per 0,602 sama dengan 0,571 Pada penyelesaian nomor 4E yaitu probabilitas bersyarat terjadinya peristiwa B setelah peristiwa L terjadi Yaitu probabilitas kejadian B dan kejadian L per probabilitas kejadian L Maka probabilitas kejadian L itu frekuensinya ada 12 dengan ruang sampelnya 256 12 per 256 dengan frekuensi pada probabilitas kejadian L itu ada 101 dengan ruang sampelnya 256 Maka perhitungannya yaitu 0,05 per 0,39 sama dengan 0,128 Pada penyelesaian nomor 4F yaitu probabilitas komplement S Rumahnya sama dengan 1 dikurang probabilitas kejadian S Dapat kita lihat pada tabel probabilitas kejadian S itu frekuensinya ada 67 dengan ruang sampelnya 256 Maka 1 dikurang 67 per 256 sama dengan 1 dikurang 0,262 sama dengan 0,738 Selanjutnya yaitu soal nomor 5 Perusahaan menyerahkan produk kepada konsumennya dengan lot-lot berukuran 1000 unit produk Berdasarkan pengalaman sebelumnya rata-rata dalam 1000 unit produk terdapat 20 unit memiliki masalah mekanikal 10 unit memiliki masalah elektrikal 15 unit memiliki masalah sensori 8 unit memiliki masalah mekanikal dan elektrikal 5 unit memiliki masalah mekanikal dan sensori 4 unit memiliki masalah elektrikal dan sensori Dan 3 unit memiliki masalah mekanikal, elektrikal, dan sensori Apabila sebuah produk dari lot tersebut dipilih secara acak, tentukan A. Peluang produk tersebut memiliki masalah mekanikal atau masalah elektrikal B. Peluang produk tersebut memiliki masalah mekanikal atau masalah elektrikal atau masalah sensori C. Peluang produk tersebut bagus D. Sebuah produk diambil secara acak dan diketahui bahwa produk tersebut memiliki masalah sensori Berapa peluang produk tersebut juga memiliki masalah elektrikal Baik, untuk yang bagian A, peluang produk tersebut memiliki masalah mekanikal atau masalah elektrikal Nah, untuk pertanyaan ini merupakan konsep probabilitas gabungan di mana ditandai dengan kata atau Nah, dari konsep probabilitas gabungan sendiri, karena di sini masalahnya ada dua kejadian Yaitu masalah mekanikal atau masalah elektrikal sehingga kita butuhkan informasi berupa Total unit atau NS sebanyak 1000 unit, masalah mekanikal atau NM sebanyak 20 unit, masalah elektrikal atau NE sebanyak 10 unit, masalah mekanikal dan elektrikal atau NM irisan E sama dengan 8 unit Nah, dari informasi ini, selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan Nah, untuk probabilitas M atau E, itu rumusnya probabilitas M ditambah probabilitas E dikurang probabilitas M irisan E Nah, dari sini kita pecah masing-masing dari rumus probabilitas yaitu banyak kejadian per banyak sampelnya Nah, atau banyak total unitnya Nah, dari sini kita substitusikan nilai yang sudah diketahui tadi Yaitu 20 unit masalah mekanikal per 1000 Ditambah 10 unit masalah elektrikal per 1000 Dikurang 8 per 1000 Nah, sehingga kita dapatkan probabilitas dari Masalah mekanikal atau masalah elektrikal yaitu sebesar 0,002 Selanjutnya yaitu Soalnya bagian B Peluang produk tersebut memiliki masalah mekanikal atau masalah elektrikal atau masalah sensori Nah, sebenarnya konsep dari soal B ini sama dengan soal A Hanya saja disini punya 3 masalah kejadian Itu masalah mekanikal atau masalah elektrikal atau masalah sensori Sehingga informasi yang kita butuhkan juga akan lebih kompleks Yaitu penambahannya yaitu pada bagian masalah sensori Atau NR sebanyak 15 unit Masalah mekanikal dan sensori N, M, irisan R sama dengan 5 unit Masalah elektrikal dan sensori N, E, irisan R sama dengan 4 unit Dan masalah mekanikal, elektrikal dan sensori N, M, irisan E, irisan R sama dengan 3 unit Nah, selanjutnya baru masuk ke perhitungannya Yaitu probabilitas M atau E atau R Yaitu rumusnya Probabilitas M ditambah probabilitas E ditambah probabilitas R Dikurang probabilitas M, irisan R Dikurang probabilitas E, irisan R Dan ditambah dengan probabilitas M, irisan E, irisan R Nah, dari informasi ini Sama seperti sebelumnya Kita pecah rumus probabilitas tersebut Menjadi kejadian Banyak kejadian per banyak sampelnya Nah, setelah itu kita substitusikan nilai-nilai Sesuai informasi yang sudah didapatkan Dan sehingga didapatkan probabilitas Dari masalah elektrik Mekanikal atau masalah elektrikal dan masalah sensori itu Sebesar 0,031 Selanjutnya yaitu peluang produk tersebut bagus Nah, untuk mencari berapa peluang produk tersebut bagus Karena kita sudah mendapatkan berapa peluang dari produk tersebut memiliki masalah mekanikal atau elektrikal atau sensori Sehingga kita dapat mengkurangkan 1 dengan probabilitas ketiga-tiga masalah tersebut Nah, karena sudah mendapatkan nilai sebelumnya sebesar 0,031 Maka untuk peluang produk bagus itu Sama dengan 1 dikurang 0,031 Sehingga kita dapatkan 0,969 Selanjutnya yaitu sebuah produk diambil secara acak Dan diketahui bahwa produk tersebut memiliki masalah sensori Berapa peluang produk tersebut juga memiliki masalah elektrikal Nah, untuk bagian D ini sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya Nah, di mana pada bagian ini menggunakan konsep probabilitas bersyarat Yang ditandai dengan kalimat juga memiliki masalah elektrikal Sehingga untuk probabilitas bersyaratnya yaitu Probabilitas masalah sensori bersyarat masalah elektrikal Nah, pada bagian ini Kita memerlukan nilai probabilitas dari R irisan E Sehingga kita perlu mencari nilai tersebut Di mana probabilitas R irisan E itu rumusnya Banyak kejadian R irisan E per NS Nah, di sini sudah diketahui soalnya sebanyak 4 unit Berarti 4 per 1000 sama dengan 0,04 Setelah itu baru kita substitusikan nilainya ke dalam rumus bersyarat tadi Sehingga 0,04 dibagi 10 Yaitu total unit dari masalah elektrikal Sehingga kita dapatkan probabilitas Produk memiliki masalah sensori bersyarat Atau juga memiliki masalah elektrikal Yaitu sebesar 0,00 0,004 Baiklah, sekian dari pembahasan soal UTS Statistika Industri 1 Ajaran 2022-2023 Semoga sukses dengan ujian yang akan dihadapi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih